Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Innalhamdalillah Summa solatu ala rasulillah wa ba'duh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semuanya Salam Pancasila Salam Bineka Tunggal Ika Salam Juang Relawan Jokowi Merdeka Alhamdulillah Pada siang hari ini Berkat izin dan rinta Allah Kita dapat berkumpul bersama Meskipun dalam kondisi Mengganasnya daripada pandemi ini Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi Kita dapat berkumpul bersua di webinar zoom Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat ditulis oleh Allah Sebagai pertemuan yang membawa berkah Sehingga apa yang kita bicarakan Apa yang kita diskusikan Ada dalam kodok dan kodarnya Allah Ada pada kehendaknya Tuhan Yang Maha Esa Sehingga para narasumber Yang ada di tempat ini Dipakai oleh Tuhan Dipakai oleh Allah Untuk menyuarakan suara rakyat Yang berkeinginan Agar Bapak kita Presiden Jokowi ini Yang terhambat kinerjanya Disebabkan karena pandemi Cita-citanya dapat terwujud Bahkan lebih dasar lagi Dengan bisanya tiga periode Bapak-bapak, ibu-ibu Terlebih para narasumber Yang kami hormati dan kami cinta sayangi Berbicara Presiden Jokowi tiga periode Merupakan sesuatu yang sulit Tetapi sesulit apapun Dimana ada kemauan Disitu pasti ada jalan Tidak ada kata Yang mustahil Ataupun tidak mustahil Apabila Allah Sudahkun fayakun Ataupun berkehendak Akan tetapi semuanya itu Seorang tersebut Tidak memiliki keinginan yang kuat Kami sebagai rakyat Indonesia Bersama teman-teman yang ada Di virtual zoom ini Berkeinginan sekali Agar Pak Deku Bapak Jokowi Atau bahasa lainnya Kami meminta Kami memohon Agar Pak Deku Bapak Jokowi Bersedia Untuk dicalongankan lagi Pada periode ketiga Akan tetapi jelas itu Akan ditolak oleh Pak Deku Sebab apa? Apabila diterima saat ini Maka berarti Pak Deku Bapak Jokowi Melanggar undang-undang Bagaimana caranya? Nanti akan disampaikan Oleh para narasumber kita Yang ahli Di dalam bidang hukum Di sini Ada advokat Ya Bapak Suwadi Ada Bu Heni Dan juga ditambah narasumber-narasumber Yang lainnya Yang luar biasa Caranya bagaimana? Kita rakyat Indonesia Yang menginginkan Presiden Jokowi ini Agar bisa Tiga periode Meminta Memohon Seperti yang sangat luar biasa Diadakan suatu bentuk Referendum Rakyat Permohonan Rakyat Dari masyarakat NTT Yang telah dikeluar kemarin lusa itu Meminta kepada DPR dan MPL Untuk referendum Daripada undang-undang yang ada Wah apa itu Tidak menyalai aturan Gus Karena ini ada aturannya Justru aturannya demikian Undang-undang Yang ada pada bangsa dan negara kita Bukan kitab suci Bisa diubah Sesuai dengan proses Atau prosedur yang ada Ingat Pasca reformasi Undang-undang kita Sudah empat kali di amandemen Kita melihat Ya khususnya Gus Sudah berumur 50 tahun lebih Gus tidak mengenyam Ataupun merasakan Jamannya Pak Kano Karena tahun 65 Gus belum lahir Apalagi 60 Ataupun tahun 45 Yang lahir kakak-kakak Gus Nah di saat waktu jaman Daripada order baru Sampai kepada presiden yang ada Yang ketujuh Yaitu Bapak Jokowi Gus tidak merasakan Begitu hebat Begitu luar biasanya Baik itu pembangunan Maupun perhatian presiden Kepada rakyatnya Yang dimiliki oleh Seorang yang bernama Presiden Jokowi ini Mendengar dulu di saat sekolah Khususnya Gus waktu SD Maupun SMP Maupun Alia Dinyatakan bahwa Bapak pembangunan bangsa Adalah Pak Harto Karena memang Jamannya waktu itu Jaman Pak Harto Akan tetapi Pembangunan itu Hanya berada di wilayah Jawa Ataupun sebagian Sumatera Dan sebagian luar Sumatera Dan Jawa Dan Jawa saja Dan terkesan Seakan-akan Jawa sentris Padahal Indonesia ini dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Mianga Sampai Pulau Rote Nah Di zaman presiden Jokowi ini Tidak ada lagi Jawa sentris Yang ada adalah Nusantara Ataupun Indonesia sentris Dibangun tol Bukan hanya di Jawa Di Jawa Yang sudah banyak tol Juga dibangun Di Sumatera Di Sulawesi Di Kalimantan Bahkan yang masih banyak Hutan-hutannya Seperti Papua ini Juga dibangun tol Kereta api Yang berjalan Itu hanya di Jawa Sama Sumatera Di zaman Pak Jokowi Barusan saja Diresmikan kereta api Di Sulawesi Bahkan juga di Kalimantan Dan akan mungkin Di daerah-daerah yang lainnya Seperti tadi Yang telah Dibunyikan Ataupun dihidupkan Oleh Operator Jum Tentang 22 Kerja gila Presiden Jokowi Yang bikin dunia Tak ajub Yaitu Menghidupkan Tol-tol laut Baik itu Dari Tanjung Priok Ya Jakarta Menghubungkan Daerah-daerah yang lain Dan juga Di wilayah timur Itu dipusatkan Di Tanjung Perak Surabaya Ke NTT Maupun daerah-daerah Sekitar Yang ada di Indonesia Timur sana Banyak langkah-langkah Yang luar biasa Yang telah Dilakukan Dan ini Nyata Dirasakan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Mianga Sampai Pulau Roti Dulu Orang-orang Indonesia Khususnya Yang tinggal Di perbatasan Merasa Sangat malu Menjadi orang Indonesia Kalau mau foto Mau selfie Itu di perbatasannya Negara Kalimantan Yang berbatasan Negara Malaysia Di Kalimantan Yang berbatasan Dengan Malaysia Sekarang tidak Indonesia Tidak Kalah gengsi Justru banyak Di daerah perbatasan Negara-negara luar Itu foto Selfie-selfie-nya Ke negara kita Indonesia Hampir setahun Di periode kedua Daripada Kepimpinan Presiden Jokowi Diuji dengan Adanya COVID-19 Sehingga Anggaran-anggaran Yang ada Banyak dialihkan Untuk penanggulangan COVID-19 ini Baik Vaksinasi Yang menghabiskan Anggaran yang luar biasa Dan juga Apa Kepentingan-kepentingan Kesehatan Yang lainnya Tidak bisa Terkonsentrasi Untuk Mewujudkan Daripada Mimpi Bapak kita Presiden Jokowi Ini Di periode kedua Padahal beliau Wong Deso Tetapi Dipakai oleh Tuhan Untuk Mewujudkan Cita-cita Luhur Bangsa Kita Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itu Ada Pada Presiden Jokowi Maka dari itu Kami sebagai Rakyat biasa Dan juga sebagai Relawan Jokowi Mohon dengan Hormat lagi Sangat Kepada Wakil-wakil Rakyat kami Yang ada Di DPL Maupun MPR Serta DPD Hendaklah Dengan penuh Kehikmatan Untuk Mengubah Ataupun Mengaman Jemen undang-undang Agar bisa Tiga Periode Mungkin ini Pendahuluan Atau Pensambutan Yang dapat kami Sampaikan Nanti Akan Diperjelas Oleh Pengantar Diskusi Dengan Saudara Saya Yaitu Mas Imam Subagio Demikian dari kami Mari terus Kita naikkan Dan kita Ramaikan Tagal Jokowi 3P Atau Jokowi 3 Prode Demikian dari kami Salam Juan Relawan Jokowi Salam Jokowi 3 Prode Optimis Merdeka Merdeka Pasti terwujud Menang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh